Tapi sebelum ke template, kita menuju ke page controller dulu untuk nge-load posting kita. Data post kita akan kita load di sini dengan bantuan context entries.list.post. Oke, dan lalu kita tambahkan di sini supaya bisa diakses di template. Post adalah post. Sayangnya belum bisa kayak ES6 atau javascript, cuma bisa satu. Ini harus dua-duanya ditulis dua kali. Oke, berikutnya kita akan ke template, index page, index.html. Di sini kita hapus semua. Kita ganti dengan template page. Kira-kira di sini kita akan melakukan for loop untuk posting kita. Ada berapa? Ada dua tentunya. Dan ada button upvote. Kemudian ada isinya, title. Ada URL-nya kalau ada. Kalau nggak ada, dia nggak akan nge-print. Dan ada jumlah komentar untuk setiap thing. Dan kemudian di sini ada new post. Dan sekarang ada error lagi yang sama karena komentarnya belum tersedia. Karena belum di load, belum ada preload-nya. Jadi kita harus preload dulu di page controller. Kita kembali ke page controller. Di sini kita perlu lakukan post.repo.preload. Sama ya. Post comment. Sekarang sudah ada dan sudah berhasil menampilkan count atau jumlah dari komentar. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah ada.